Hai ini merupakan sayur yang sangat mungkin banyak orang yang tidak menyukai ini ya Hai gerakannya apa ya Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel lukijakarya 96 kembali lagi bersama aku lukijakarya Oke di video kali ini aku sudah memegang sebuah sayuran ya yang mungkin di sebagian banyak orang yang menyepelekan sayur ini ya karena emang sayur ini enggak selalu ada di dapur ya bener-bener ya Oke jadi di video kali ini aku bakalan ngasih info kepada teman-teman yang mungkin belum tahu ya untuk yang udah tahu ya skip aja Oh my god Wow Oke ini namanya adalah sayuran buncis guys ya buncis ya teman-teman yang enggak tahu buncis Hai silahkan pergi pasar ini namanya buncis ya ini buncis kayak di gambarnya Oke buat teman-teman yang mungkin enggak suka buncis teman-teman pasti menyesal ya karena pun sini merupakan apa namanya sayuran yang sangat yang sangat-sangat banyak manfaatnya guys ya baik itu vitamin serat ataupun yang lainnya ya untuk manfaat buncis itu untuk kesehatan itu beragam banget ya karena sayuran ini harganya terjangkau dan udah ditemukan dimanapun ya di supermarket dibalat apa di pasar suara yang di tradisional banyak mesin ya jadi selain itu untuk buncis ini Hai dia mengandung gizi yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya biar kuat ya imun up yang lagi jaman virus kayak gini jadi ini bagus bagus banget ya dan untuk menurut menurunkan berat-berat juga bagus guys dan untuk menjaga penyakit yang lainnya ya Oke untuk itu aku langsung aja dijelaskan apa sih manfaatnya Oke kita akan membahas tentang vitaminnya dulu nih guys ya oke untuk vitamin ke untuk vitamin dari buncis ini banyak sekali guys ya ada vitamin A C dan K untuk kandungannya juga ada masih banyak lagi ada serat polat magnesium dan vitamin C yang baik untuk tubuh guys ya Oke jadi selain ada vitamin C ada vitamin A dan vitamin K jadi ada juga protein dan sedikit karbohidrat dan polat yang penting itu serat bisa karena serat ini baut baik banget untuk percanaan ya ini dari buncis ya buat temen-temen teman-temen yang enggak suka buncis menyesal Oke untuk manfaatnya apa nih bus ini Oke untuk manfaatnya banyak banget guys yang pertama ya untuk menjaga kesehatan jantung guys Wow menjaga kesehatan jantung guys Wow ya iya ini sehat banget ya untuk jantung ya karena kandungan serat dan antioksidannya pada buncis itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah guys Wow semurah ini manfaatnya banyak banget guys kenapa temen-temen meninggalkannya Oke jadi ini lebih bagus daripada ayam Nah jadi penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang rutin memakan buncis ini ya memakan makanan pokoknya makanan sehat ya kayak buncis kalau kacang-kacangan akan menurunkan ya berpahal lebih rendah ya berisiko mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah guys ya buat temen-temen nih ya buat temen-temen yang mungkin ada eh di ada jantung itu karena ada penyakit jantung teman-teman bisa dirutin ini makanan buku di sini ya ini bisa di apa punya sini bisa dimakan langsung juga bisa tapi kalau bisa dimakan langsung kayaknya kurang ya jadi bisa di kukus atau direbus Oke dan untuk manfaat yang kedua guys ya ke manfaat yang kedua ini pokoknya manfaat banget ya buat temen-temen ya karena ini masalah sehari-hari kita yaitu menyehatkan seluruh pencernaan guys ya buat temen-temen nih jadi buncis ini mengandung karbohidat kompleks dan serat yang baik untuk mencerna apa untuk pencernaannya karena dapat membantu orang sang pergerakan khusus sekaligus mencegah sembelit di buat temen-temen suka sembelit ya jangan lupa nih makan ini jadi kalau ini kan alami ya kalau untuk obat-obatan mungkin ada tekniknya kalau ini enggak ada yang penting kita jangan terlalu berlebihan gitu kan Oke jadi kenapa ya jadi buncis ini baik juga untuk jangan lagi diet ya karena apa ya karena rendah kalori dan mengandung lemak yang rendah tapi tinggi serat yang dapat membuat tubuh merasa kenyang lebih lama ya jadi ini kalau temen-temen lagi ke gunung enggak ada makanan bahwa ini aja oke jadi itu ya jadi ini bagus banget untuk percanaan juga guys ya kayak untuk yang ketiga yaitu memperkuat sistem kekebaran tubuh wuih untuk imunnya jadi untuk memperkuat kekebaran tubuh nih guys ya buat temen-temen yang sekarang nih karena zamannya virus kita harus imun kita harus kuat nih jadi buncis ini juga bagus buat kekebalan tubuh ya jadi kenapa karena vitamin C pada buncis ini berperan sebagai antioksidan wuih yang menang yang dapat menangkal kerusakan sel akibat radikal bebas guys wuih jadi meningkatkan kebelan tubuh nih guys yang meneran kolagen wuih jadi pokoknya mah kuatlah Oke jadi itu guys ya Wow keren kan ini buncis guys ini buncis ini murah banget goceng berapa banyak Oke sekarang yang keempat wih yang keempat guys yang kematian lebih pentingnya daripada ayang-ayang-ayang beboi jadi yang keempat ini adalah memelihara kesehatan mata jadi apa namanya buncis juga sehat untuk mata guys ya karena satu cangkir buji sementah mengandung sekitar 15 persen nilai gigi harian vitamin A yang direkomendasikan jadi ini emang selera vitamin C vitamin K ada juga vitamin A yang bisa buat buat mata juga bagus nih jadi vitamin A sendiri itu juga dapat menjaga atau bermanfaat untuk kesihatan mata ya organ dengan reproduksi dan memperkuat sistem tubuh juga nih pokoknya vitamin A itu mantap lah pokoknya mantap lah jadi pokoknya mah ah ini mah Inggris nah kok nama di sebenarnya buncis ini enaknya direbus kalau mentah kayak gini rasanya dikurang namanya kurang enak enak sih kalau gue masalah nah guys jadi itu ya itu mematman tetapi guys jadi buat teman-teman yang ingin ingin membeli buncis juga untuk apa memperhatikan di apa namanya fisik dari si buncisnya ini ya jadi buat teman-teman ya membeli buncis itu pilihlah yang meruwarna terang guys ya warna terang dan terasa padat jadi kayak gini padat guys jadi enggak kopong ya jadi padat di pasti makan tuh ada bijinya dipadat guys enggak kopong jadi enggak enggak terlalu lembek ya jadi harus yang padat keras kayak gini jadi pres ya yang seger jadi agak terus kalau nyimpan juga harus disimpan dalam plastik dan masukkan ke dalam kulkas atau lemari es ya jadi biar apa namanya nutrisinya kandungan bersin apa kandungan nutrisinya itu terjaga dan diserahkan untuk mengolah buncis dengan tepat guys jadi buat tepat ya jadi jadi ada caranya guys untuk temen-temen yang pengen apa namanya mengolah bunyi sini agar lebih sehat hit teman-teman itu ada caranya gitu mengolahnya jadi caranya adalah dengan merebus dalam air garam atau mengukusnya jadi semua itu itu aja jadi teman-teman bisa campur lemon atau minyak jahitun atau garam atau lada secukupnya gigi jadi enggak pakai gula ya guys ya gitu guys jadi direbus bisa atau dipakai air garam bisa biar rasanya lebih mantap jadi tugasnya buat teman-teman juga kalau masih ragu silahkan teman-teman bisa hubungi biopter atau teman-teman bisa browsing di Google Oke mungkin teman-teman gak percaya dengan aku teman-teman parah oke ada itu guys itu manfaat yang ada dalam buncis guys jadi sayang banget buat teman-teman yang enggak membeli buncis ya karena buncis ini banyak sekali manfaatnya dan banyak di pasar kadang-kadang yang banyak yang busuk juga enggak dibeli ya Aduh kasihan banget ya untuk hari ini teman-teman kita borong buncisnya itu aja ya untuk info hari ini kita tunggu di video selanjutnya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan teman-teman suka adalah video ini ya jangan lupa juga di like share and subscribe video ini jadi buat teman-teman yang suka dengan channel ini teman-teman bisa Scroll aja di face ada hiburan-hiburan menarik di atau konten-konten menarik di channel ini ya jadi buat teman-teman tinggal pilih aja ada tutorial ada hiburan ada vlog ada juga prank Oke teman-teman itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh